hello guys welcome back to my youtube channel it's your boy jvhlem and i'm alfawzia yup jadi hari ini kita bakal bikin konten q&a sambil makan thanks juga buat above and beyond udah menyediakan tempat kita untuk makan siang hari ini yup and thanks juga buat siapa namanya? elvia yang udah membantu kita menyediakan tempat di above and beyond so tungguin aja keseruan kita q&a hari ini let's go so guys untuk pertanyaan pertama itu dari agn wesya ak-ak wesya sok apa? pernah berantem sampe mau putus gak? kalo pernah ceritain dong kamu yang jawab? pernah sih dulu sering banget tapi kita tuh kalo setiap berantem sampe putus tuh gak yang kayak pernah lama banget gitu loh kayak cuman mungkin sehari sejam sejam habis itu kebaikan lagi jadi gak yang pernah bener-bener putus nyambung yang bener-bener putus beberapa lama gitu loh jadi kalo dibilang putus nyambung sih enggak sih soalnya kan kalo putus nyambung itu kayak yang putusnya sebulan atau berapa minggu kita tuh bener-bener kayak hitungan jam doang karena edit lah tapi pernah paling lama sehari dua hari lah ya sehari paling? iya paling sehari jadi seperti itu next ke pertanyaan kedua next pertanyaan kedua dari Aurel VS aduh keselaknya kalo dari gua pribadi terganteng dulu permasalahannya karena apa biasa kalo karena permasalahan yang dia buat kadang gua kalo sesuatu hal yang udah bisa dinasehatin gua nasehatin tapi kalo kadangnya sesuatu hal yang udah berulang-ulang kali biasanya gua lebih milih diem karena gua udah capek kan nasehatin ulang-ulang bener-bener ini bukan ulang-ulangnya 2-3 kali ya bener-bener ulang-ulang terus-terusan jadi kayak gua kan ada batas sabarnya juga jadi gua lebih memilih untuk diem biar dia tuh kebuka sendiri pikirannya buat dipikir kayak ini apa yang gua bikin ini salah atau bener sih? seperti itu sih kamu kalo pribadi aku sih apa ya ya intinya dalam hubungan itu harus ada salah satu orang yang sabar dan mengalah ya jadi kayak mungkin kalo misalkan aku buat kesalahan ke dia ya otomatis aku harus bujuk dia dong dan berusaha untuk minta maaf biar dia tuh balik lagi biar gak marah lagi intinya gitu lah kayak mencari sesuatu apa yang bikin dia bisa baikkan lagi betul tapi ada salutnya juga sih walaupun dia sering bikin kesalahan tapi gua salutnya dia tuh selalu sabar walaupun kadang suka gak ngadar sama kesalahannya apa tapi dia tetap mau buat minta maaf kan kadang juga banyak orang yang terlalu egois buat minta maaf tuh susah banget tapi dia tipikal orang yang mau lah buat minta maaf iya dia juga kayak gitu next next penerangan ketiga jadi Agis PT RE ceritain awal kalian ketemu sampai pacaran ini kalo disini tuh panjang banget sih bisa sampe kalian bisa tertidur terlalu banyak struggle ya guys banyak banget coba ini segala macem banyak banget deh tau gak siapa itunya apa namanya apa namanya saksinya dia saksinya kak coba berterbaliknya iya dia saksi ini akak namanya guys jadi awal sampai bisa pacaran kalo kalian kenal Alim dari dulu pasti udah tau akak siapa pasti 5 tahun jadi tidak perlu ditanyakan lagi siapa akak alright pertanyaannya apa sih awal ketemu sampai pacaran comelangin guys kayaknya banyak lah strugglenya kayaknya strugglenya gak perlu dibicarain deh gak perlu dijelasin mungkin nanti ada waktunya kalo udah 2 tahun aja mungkin ada waktunya buat diceritain oke yups hmm kok intinya gue yang ngedeketin lalu melewati beberapa struggle sampe akhirnya kita jadian itu lengkap gak sih minta cerita langkah pastinya lengkap gak sih dari awal sampe ketemu pacaran oke gue ngedeketin dia dengan banyak struggle apalagi banyak yang ngedeketin dia ih jadi banyak kecobaan harus sabar segala macem harus effort dan lain-lainnya jadi buat kalian cowok-cowok di luaran sana kalo mau deketin cewek jangan modal itu doang jangan modal doang pokoknya kalo kalian suka sama orang itu terus perjuangkan butuh effort jadi effort itu emang gak main-main hasilnya kalo kalian full effort pasti hasilnya juga memuaskan tapi kalo kalian tidak ada effort jangan harap hasilnya memuaskan seperti itu jadi intinya penuh perjuangan aku kasih mulai apa itu apa itu aku tau next dulu ya dari jenny underscore octavia sama gak sih ini ceritain kiss aja dapetin kamu dong Lin please kepo banget ya sih hampir sama aja ya sama aja penudukan perjuangan penudukan e4 tapi sebenernya kita tuh gitu deh maaf ya aku potong jadi sebenernya tuh kita tuh bisa pacaran tuh kita tuh pernah deket tapi itu pernah pisah juga pernah deket pernah pisah deket lagi gitu ceritanya ceritanya gitu dan pas kita pisah itu sama-sama punya pasangan satu sama lain gak pasangan kayak PDKT gitu kan iya jadi pernah deket pisah dia punya pasangan gue juga punya pasangan besok ketemu lagi begitu jadi ketemu yang pertama kali belum pacaran baru PDKT ya pas ketemu kedua kali baru pacaran pertanyaanku ke berapa sih ke itulah pokoknya ke lima gak sih dari i love me lah cuma disingkat i l v m e banyak diantara kalian yang paling diantara kalian yang kalau marahan paling lama siapa? dia gua dia tuh kayak bener-bener apa ya lama banget dan biasanya dia tuh kalau misalkan mau balik lagi ke moon biasanya tuh dia suka kayak apa ya suka tiba-tiba baik aja gitu jangan karena gua pribadi tuh gak suka sama orang yang kayak pemikiran kayak oh iyalah gampang gua buat salah tinggal minta maaf oh iyalah gampang gua buat salah tinggal minta maaf karena gak semua kata maaf itu gak semua masalah bisa dibayar dengan kata maaf itu yang harus dicantumin karena gini dia tuh kalau bikin kesalahan tuh kesalahan yang sama terus ulang-ulang terus jadi gua berusaha membuat kayak dengan cara lain biar dia mikir tiap harinya mikir tiap harinya mikir tiap harinya mikir tiap harinya ini kesalahan yang gua buat tuh berulang-ulang terus loh kapan sih gua mau berubahnya seperti itu sih iya iya kalo dia marah sih bentar sih cuman ke paling kalo beti aja tuh lama tapi sebenernya tergantung sih kesalahannya kayak gimana tapi kalo cuma masalah hal-hal kecil ya ya udahlah gitu next sabar next pertanyaan ke-6 dari Pratt underscore 19 gimana cara kalian berdua abaikan kalo lagi berantem tadi udah gak sih udah gak sih caranya siapa dulu entah dibujuk di call atau disamperin intinya harus ada sesuatu yang bener-bener bisa bikin kita terbaikan entah itu loh saya telfon tapi caranya jujur-jujuran guys kalo orang berantem kalo buy online via chat segala macem tuh redanya susah tapi kalo ketemu itu lebih gampang kadang-kadang kalo dalam chat itu lagi berantem kayak malah makin emosi gak sih soalnya dia batu gue juga batu jadi kayak makin perang makin panas jadi ya udahlah bahkan bener kalo di chat jadi kita tuh lebih sering ketemu nyelesaian masalah tuh lebih sering ketemu ayo next ketujuh dari papau papau titik underscore pernah di fashion membosankan gak dalam hubungan kalian berdua kalo kalo aku sih aku ini udah maju 2 tahun dan aku ngerasa kalo bosen itu gimana ya kamu penuh gak sih ngasih bosen sama aku namanya jawab duluan itu nah jujur li selama ini aku belum pernah ngerasa bosen yang bener-bener kayak bosan gitu lebih kayak ke bosannya tuh kayak bosan bosannya tuh kayak gimana ya aku kayak gak bisa ngejelasin gitu loh sama gue pribadi dalam hubungan sama pacaran sama dia yang pernah bosen tapi bosannya itu beda artian jadi kalo misalnya kalian tanya bosan gak sih kalian pacaran sama enggak gue gak bosan sama sekali tapi kalian suka bosan sama apa yang pengen kita lakuin misalnya kita lagi berdua nih kita mau ngapain ya iya kayak gak ada pilihan lain gitu kita mau bikin apa ya mau ke mall lagi mau ke mana lagi mau ke main lagi mau ke mana lagi ke dufan lagi segala macem mau ke luar kota lagi kayak udah bosan gitu guys jadi yang dibosenin tuh itu kayak hal yang pengen kita lakuin tuh apa kalian suka mikir aja cuman kalo selama bareng dia sih gua mana-mana aja gak pernah bosan iya sama aku juga next ambil pertanyaan ya dari handphone gua pertama kali ketemu Alin dimana pertama ketemu Alin itu di soalan eh enggak enggak gak sih pertama kali yang yang di cafe itu yang di jardin cafe jardin pertama kali ketemu di cafe jardin tau gak sih dia pertama kali ketemu aku dia minta foto sama aku jadi waktu itu awalnya gue lagi ke Bandung sama temen-temen gua halo temen-temen lama gua sampe sekarang sih temenan cuman-cuman udah jarang ketemu kayak podos ada abang gua abang Firly semua juga abang gua sih itu semua gua anggap abang podos ada David dan kalo kawin pengen sama Andi tiap peo waktu itu ke Bandung jadinya kontekan sama Ravira Ravira kan temen Alin akhirnya ketemu di cafe jardin ketemu si Alin terus bikin tiktok bareng foto udah awal ketemu di cafe jardin Bandung ya itu tuh tahun berapa sih tahun 2020 ada gak sih kalau 2019 itu pas dulu rumah si Jirah btw itu tadi pertanyaan dari gak tau sesuatu sesuatu oke pokoknya aku gak tau pokoknya itu udah tahun berapa itu udah lama banget pokoknya next pertanyaan dari jul rsyd bang gimana harapan kedepannya lu sama Alin kalo gue pribadi gak pengen bermuluk-muluk seperti apa gitu kayak pengen ini lah pengen itu enggak sih pengen enjoy aja sama yang dijalanin bener pengen ya ikutin aja jalurnya dulu gitu karena kan kedepannya juga gak ada yang tau iya tapi kalo emang kalo ditanya plan segala macem ya banyak loh pasti gue pengen seriusin dia gak usah ditanya lagi itu mah pengen diseriusin dia pengen ke jendang yang lebih jelas lagi karena gue kan gak pernah membenarkan pacaran juga pacaran juga gak baik makanya pengen lebih serius lagi seperti itu kalau aku sih mungkin sama ya pertanyaannya dan intinya kedepannya pengen bisa dapetin apa yang kita mau lebih maju lebih segalanya next pertanyaan dari kinaura underscore maisha underscore putri siapa yang suka salting kalo lagi berdua kamu jawab salting ya kalo lagi berdua siapa yang suka salting kalo lagi berdua tapi kalo lagi diem dia mah ngerain salting sih kecuali kalo dia lagi lagi manja terus lagi ngerayuin aku aku tuh kayak salting terus kalo lagi ngeliatin terus lagi puji gitu kamu cantik banget sih gini-gini itu aku salting tapi kalo dia lagi muji doang kalo anggam ya enggak aku gak salting kalau kamu gimana kalau aku menurut kamu pengliatan aku sih ya kamu tuh sekarang kayak udah gak pernah salting gitu iya iya ya itu kadang kalo dipuji sama aku tuh kayak suka mukanya tuh suka kayak gini kayak gitu loh kayak apa sih apa banget gitu loh kayak gak mau dipuji gitu loh kenapa tuh kalo denger pujian tuh kayak aneh gitu guys gak aneh sih seneng seneng banget alhamdulillah banget padahal pacarnya sering banget muji dia kayak tapi tapi karena mungkin ada masalah lu yang seperti apa tentang puji memuji ataupun ya gitu lah pokoknya jadi gue kayak kalo dipuji tuh kayak biasa aja emang yaa cukup berterimakasih aja sama ya amin gitu eh mati ini pertanyaan yang ke 10 ya pertanyaan dari Apif tutor kuat punya cewek yang disukain banyak cowok kamu kalo gue pribadi ya kan dari awal ngejalanin hubungan udah harus siap terima konsekuensinya seperti apa dan bagaimana jadi semua udah gue pertimbangin apalagi kan di syuting sama lawan mainnya cowok segala macem ya gue harus menekankan kepada dia itu cukup di tapi maksudnya kalo lagi tag aja kalo di luar dari tag berarti dia harus sadar diri harus tau posisi kalo dia udah punya cowok gitu jadi selebih itu misalkan dia di tag mau Mas Ramzan gue sorry to say I don't give a fuck gitu gue gak peduli gak penting di luar dari tag dia bisa jaga hati segala macem udah jadi kalo ditanya kenapa bisa kuat ya jadi kesadaran dia sendiri aja kayak kayak kenapa sih harus cemburu-cemburuan hal yang tidak tidak masuk akal gitu kayak dari tag misalnya gue cemburu kalo dia lagi syuting kalo maksudnya gak bener akal itu kan kerjaan dia tutup-tutupan dia buat bekerja jadi gue harus mengerti juga seperti itu next guys maaf ya aku makan dulu ini kita bikin first impression antara dua-duanya nah pertanyaan dari Mona Sitorus first impression first impression kamu ke aku apa? pas awal ketemu tuh di cafe yang di cafe tuh kayak aku sebelumnya udah pernah liat dia kan di tiktok dia tuh anak tiktok banget gitu ya anak tiktok gak gak tau my god terus terus aku ngeliat dia pas pertama kali kayak biasa aja sih kayak oh ini josep josep tuh terus tapi dalam hati kayak manis gitu loh terus kayak lembut banget gitu loh anaknya kayak pendiem banget gitu sih kalo dari gue pribadi first impression ke dia karena aku diem dia bener-bener diem banget kamu juga diem? terus ngerasa gue kayak ngerasa mungkin oh iya karena mungkin dia kan terkenal ya jadi gak mau kenal sama orang gue kira malah oleh seomong gitu karena kayak pendiem banget terus kayak emang abis diajak foto segala macem abis itu kayak udah yang set gitu cabut gitu ya karna sih posisinya dia punya cowok kotanya aku punya cowok sah kakak gitu jadi yaudah kalo emang udah gak penting yaudah oh next next dari niasonia 7803 ini jadiin pertanyaan berdua aja pernah suka sama launjelis gak? kamu pernah gak? selama pacaran selain aku enggak sih alhamdulillah aku gak pernah tertarik sama siapa pun kalo aku udah punya pacar udah aku cukup satu dan aku rasa kayak gak tau kenapa sama aku pacaran gak pernah yang kayak tertarik tertarik gitu kayak orang orang ih ganteng gini 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 kadang suka ada apa ya gudan gudan aku kayak ih kamu gini 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 tapi aku kayak gak peduli gitu loh mereka mau ngomong apa yang penting hati aku tetep sama pacar aku sendiri gitu jadi jawabannya aku gak pernah sama sekali ya same thing sama tapi kalo misalkan kayak kagum gitu atau ngapain kamu? pernah lah kamu juga pasti pernah kalo kagum ayo siapa kamu? biasa aja sih kalo selain kagumnya bukan kagum kayak milikin ya harus digayis balawai kagumnya tuh kayak kagumnya kayak ini orang keren banget gitu ini orang cantik banget ini orang ganteng banget gitu kamu pasti pernah? pernah sih tapi gak yang kayak kagum-kagum banget gitu kayak biasa aja kayak ih cakep banget gitu manis gitu doang kayak cuman selewat doang gitu loh siapa kamu? Angga Yunanda? bilang coachingnya artis-artis senior lah ya kayak Jeffrey Nicole Iqbal tapi waktu itu udah kayak kayak udah idola aku sih iya maksudnya kan kagum seperti itu kagum idola idola? aku pribadi juga begitu sih ya artis-artis sewe kan banyak siapa kamu? adang Kathleen Helderman terus kagum sama suaranya Raisa Anggiah nih kita juga berdua suka dengerin nama lagunya Raisa Anggiah nih kan? kayak di mobil wajib Nek Nek konyong ya? siapa yang tebal kan sifat satu sama lain ya? CHK dari CHKAA DSS sifat apa? sifat apa? sifat baik buruknya dua-duanya deh sekalian aku dulu sifat dia kalau positifnya tuh baik banget anaknya sopan terus pemikirnya tuh dewasa gitu kayak bisa nyelesain masalah dengan caranya sendiri gitu kayak kayak ah jujur ya dia tuh kayak yang aku pernah temuin tuh kayak beda dari yang lain gitu ya sabar enggak tapi kayaknya kalau baik tuh udah basic udah basic banget ya tapi dia tuh bener-bener bener-bener itu sopan santu sama siapapun terus enak banget buat diajak ngobrol buat diajak kenalan tuh kayak gampang banget akrab menghormati selalu menghormati menghargai sama siapapun itu walaupun orang dikenal tapi kalau orang sudah tidak menghargai saya saya bahkan melakukan hal yang sama seperti itu tapi sabar dulu aku belum selesai sifat buruknya tuh yang aku gak suka kemudian kemudian kalau malah tuh lama terus ya pokoknya itu sih kayak kemudian terus suka ngerap lama banget ya kayak aku tungguin aku tuh harus tungguin dia mood sampai bener-bener dia mood 100% baru dia kayak misalkan kita mau pergi nih terus aku tuh kayak udah siap kayak nungguin ayo aku tuh udah siap terus dia tuh gak suka banget di buru-buru ya sedangkan aku kan kayak ngejar waktu gitu tapi dia kayak masih santai-santai gitu aku tuh kadang suka pengen marah tapi tau aku dia pasti bakal marah juga jadi aku kayak ya udah lah terus selesai tungguin dia itu yang paling aku mau suka lagi guys dia tuh kalo ngomor-ngomorin orang nih ya ayo ayo bener-bener tiap detik hitungan detik tuh ayo ayo ya iya karena kan aku liat jadwal aku liat jam dikit-dikit ayo 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 gak gak jatuh juga padahal perginya tuh gak yang penting-penting banget kecuali pergi meeting itu baru gue pasti mau tapi ini pergi nongkrong pergi ke cafe pergi kemana ya enggak tapi kayak ya notabene nya tuh temen-temennya ngaret semua terus kan gue juga kan kalo mau jalan duluan sorry sendiri segala macem dia tuh juga kayak gitu kayak misalnya aku buru-buru nih kayak yaudah sana jalan aja sendiri kayak gitu giliran giliran aku tinggal dia marah jadi kayak aku tuh serba-sara gitu loh tapi akhirnya kayak suka yaudah iya aku tungguin eh guys sorry ya kalo kayaknya kayak gini kalo sifat baik dia banyak sih penyabar penyayang pengertian perhatian dia juga penyabar terus apa ya care sama orang banyak sih kalo di deskripsi baik-baiknya kalo buruknya dia tuh suka mikirin egonya sendiri mikirin dirinya sendiri mikirin dirinya sendiri masih suka banyak hal-hal childishnya dari diri dia masih suka gak menghargai orang makanya gue selalu mengajarkan ada dia tuh kayak kita harus mikirin hati orang dulu nih kayak gimana dengan jawaban kita seperti apa tapi dia nggak dia tuh ceplos dia tanpa mikirin hati orang ini bakal kayak gimana gue selalu nekenin kalo kita mau dihargaiin harus dihargaiin orang mau lewat perkataan maupun perbuatan karena kalo udah menyinggung hati orang tuh bahaya banget guys iya i know entah bahaya dalam hal apa itu ngeri pokoknya jadi jangan pernah cari musuh deh jadi ya jeleknya segitu aja sih childish egois sama kadang suka mikir diri silirinya yang buruk jadi kalo dia pengen melakukan sesuatu hal nih atau ada kiss dalam hal apa gitu dia nggak bakal dia tuh nggak bakal mikir mikir dia nggak bakal mikir jawaban dia ini berlamak seperti apa jadi dia tinggal jawab jawab kan kita juga sebagai manusia kan harusnya mikir nih dengan jawaban kita seperti ini ini tuh bakal berdampak seperti apa harusnya begitu karena kalo kita mikirin orang lain udah sih stop lagi next iya intinya kayak gitu lah ya by the way ini banyak pertanyaan yang menanya pacar makeupan pokoknya kita jadiannya tanggal 7 November jadi 7.11 gue juga udah pernah bukin lagu jadi buat kalian yang semuanya yang belum dengerin lagunya jangan lupa didengerin 7.11 by GVH Lim itu bisa di all platform dimanapun dan kita sudah terhitung 2 tahun kita ini udah berapa pertanyaan sih? nggak tahu aku mungkin ini ada yang naik kuliah mungkin pada bertanya-tanya juga kan kita kok nggak sekolah nggak apa dari Aminandriani jadi kita tuh udah lulus iya kalau untuk rencana kuliah gue pribadi sekarang lagi fokus kepada mencari uang kerja bisnis segala macemnya segala bentuknya apapun gue lakuin yang masih lakancuan kalau untuk kuliah gue ada gue sama sekali gue pengen banget buat kuliah melanjutkan pendidikan gue tapi untuk kuliahnya dimana-dimananya masih belum tahu mau ambil jurusan apa juga gue pikir matem-matem kalau kamu kalau aku juga sama sih aku ada niatan buat kuliah aku pengen banget 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 cuman karena mungkin sekarang jalan aku lagi ya lagi ada di titik kayak syuting-syuting gitu kan terus aku kan nggak mungkin juga kayak buat berhenti untuk berhenti di tengah jalan gitu ya jadi aku kayak ngikutin alur aku dulu aja ntar gimana-gimana gimana-gimana kalau aku udah dapet jalan yang menurut aku baik yaudah gitu jadi intinya jalanin dulu aja apa yang sekarang aku jalanin next seberapa sayangnya kita satu sama lain dari Tesalisa Tula ini kalau gue pribadi tidak bisa di deskripsikan karena ya emang sayangnya sayang banget nggak perlu lah masa sayang harus diukur-ukur seberapa sayang seberapa sayang kayaknya nggak ada ukurannya deh kalau gue pribadi sih nggak ada batas ukurnya gue sayang ke dia terus segimana me too pokoknya I would do anything for her gitu loh kayak ya anything nggak perlu di deskripsikan kayak gimana sih udah intinya gitu aja udah next terus misalkan kalian penasaran kita jadian yang dimana kita jadian yang dimana kita jadian dimana kita dimana sih di City Link gak sih eh kok City Link di jembatan di dekat HI lah pokoknya City Light eh apa sih City Light City Link City Link kan bener pokoknya di jembatan di HI tau nggak ya jembatan-jembatan itu yang ada bunganya pokoknya loh ih taeng mah enggap ya enggap ya hmmm mungkin segitu dulu aja guys karena untuk udah terlalu lama juga mungkin yups temen dan bentar eh oh kamu tambahin dari Alina Kila film favorit kamu ada yang film favorit saat ini Indonesia maupun luar negeri banyak sih tapi kayak aku terlalu banyak gitu itu karena aku gak terlalu suka apa Inggris gitu luar banyak kan Indah tapi aku gak tau aku tuh tau film tapi aku gak tau judul kalo film favorit gue semua tentang Marvel Universe gue ikutin sama gue suka apa sih universe nya Insidious sama asalnya gue lagi The Conjuring jadi Anabel segala macem Denon gue suka banget kalo untuk Indonesia gue lagi suka film-film romance suka horor suka kayak film Indonesia sekarang udah mulai bagus-bagus semua terakhir kita nonton Galaxy itu juga oke banget ya kayak seru aja modelan Dylan lah iya aku kalo film luar tuh lebih suka kayak horor gitu Conjuring Denon Anabel so segitu dulu aja guys segitu aja dulu dari kita berdua jadi buat kalian semua yang pengen saran kita nextnya bikin konten apa silahkan komen di bawah dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen ya jangan lupa apa lagi ya oke jangan lupa lah ikutin kita terus ya ikutin kita terus apapun konten apapun kalian request juga tinggal request so thank you for watching guys thank you